Intro Saat saya kenam pertempatan dengan Sugiyan Bali, Desa Pekeraman Tenggula Tengah mengadakan upacara Ngerabak Buana untuk memohon kerahayuan jagad dan isinya. Ngerabak Buana dilaksanakan pada siang hari mulai dari jam 11 siang mengelilingi bewidangan atau pelemahan Desa Pekeraman Tenggulak Tengah. Bendese Desa Pekeraman Tenggulak Tengah Nyoman Swejo mengatakan, upacara Ngerabak Buana ini ditandai dengan ngiring tapakan atau pralingga idebetara brojot barong dan pralingga lainnya. Sebagaimana namanya upacara ngerebek buane berarti upacara melilingi jagad Jagad yang dimaksud adalah wewidangan atau palemahan desa pekeraman Nengkulak Tengah Acara ritual ini semacam upacara nangluk merana Yang dilakukan turun-temurun dari zaman dahulu setiap satu tahun sekali Jerumangku Igusti Madesunarte, pemangku pura melanting desa adat Nengkulak Tengah mengatakan Upacara ini sekali tersebut digelar untuk memohon kepada ide betara-betari sesuhunan Agar pengaruh dan aura dari perubahan musim atau musim pancaroba Tak berpengaruh terhadap lingkungan dan warga Apabila dilihat dari penanggalan saseh, saseh kelima dan keenam merupakan saseh rawan Cuaca panas dan hujan juga dinilai tidak tentu Sehingga berdepatan hari kajian Kliwon ini secara niskala keramu desa Tengkulak Tengah Menggelar upacara ngerebek buane untuk menangkalnya Proses upacara ngerebek buane ditandai dengan ngiring tapakan atau pralinga ide betara Yang berwujud barong dan pralinga lainnya Di awal dari Puro Dalem, mengelilingi desa dan di perempatan Upacara ritual ini diiringi keramu dengan membawa alalat pertanian, lampit, alalat dapur, kukusan Kul-kul bambu dengan dihiasi gelungan dan paku pipit janur muda Panjangnya antara 1 meter sampai 100,5 meter Dan keramu desa adat memakai adat madia bersolekan kapursiri atau pamor Terakhir ritual dilaksanakan di Puro Dalem Saseh limo desa enam adalah saseh rawan di mana atau di beliau dipertakan musim pancaroba Di dalam saseh kelimo ini banyak orang sakit dan makanya Beluhur-beluhur kita dulu nedunan sesuunan yang berupa tapakan barong Mececingak ring jagat duwini ngilingan widang masing-masing Dengan tujuan memohon keselamatan Itu dimulai dari saseh kelimo setiap sore, setiap kajang keliwon Saseh kelimo ini diadakan nedunan reno sore Ping kalih ini kok Dan ring reno mungkin ketiganya ini Peseyikan ngerebek buwano Dimana tujuan ngerebek buwano adalah Nunas jicau, nunas keselamatan ring sesuunan Sesuunan sesuami, mogi-mogi Panyak duwi, ikan keselamatan Sejauh ini, dari gering gumi ini Maka dengan upacara ngerebek ini Kita berharap baik buwano agung dan buwano alit Beserta isinya Malu hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan Binatang dan manusia itu Bisa hidup tentram damai gemah lipah roh jinawi Di masing-masing rumah tangga kerama adat Juga membuat sanggah cucuk Tepatnya di lebuhan atau gerbang rumah Pada sanggah cucuk ini Warga memberikan upacara persega Ditandai dengan kayu tulak pandan Pamur metapak dare Sebagai simbol penolak bahaya Upacara ngerebek buwana yang dilaksanakan Desa pekerama Tengkulak Tengah ini Tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat Guna mencegah penyebaran virus COVID-19 Saputra Bali TV